Boleh sedikit cerita, tantangan saat dulu Bung Fadro menjadi seorang aktivis mahasiswa dengan sekarang? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau dulu, karena kan situasinya anti-demokrasi, jadi kebanyakan mahasiswa juga terlibat dalam satu perjuangan moral, yaitu menjadikan Indonesia negara demokratis. Dan alhamdulillah sekarang negara Indonesia sudah menjadi negara demokratis, tetapi mahasiswa juga harus tetap menjaganya. Dengan jalan apa? Melakukan kritik. Hanya dengan kritik, Indonesia demokrasinya bisa berjalan maju, hanya dengan kritik juga Indonesia bisa mencapai Indonesia maju. Tetapi karena kita berasal dari perguruan tinggi, selalu saja kritik dan dialog itu harus diutamakan.